Boleh ada satu perusahaan itu kayak dua CEO. Itu yang saya suka lihat di family business. Lidernya itu bisa berbarengan. Nah, itu confusing. Visi-misinya bisa nggak jelas. Terus karyawannya pun juga bingung mau reporting ke siapa. Itu satu dulu. Lidernya harus clear. Siapa yang mau jadi the next CEO-nya. Berikutnya, paling clear-nya itu membagi secara satu orang yang ngurusin bisnis mindset-nya. Bisnis and financial-nya. Itu seperti apa. Terus kedua, ada yang operasional-nya. Kayak kakak saya yang satu ngurusin operasional-nya. Nah, yang satu lagi, kalau emang kita production, atau kayak kita itu di bahan-pangan, ada testing, itu ada yang orang fokus di produk. Kebetulan kakak saya yang satu lagi itu chef. Jadi, dia yang ngurusin produknya. Jadi, basically, breakdown-nya seperti itu. Tapi, again, kalau mau bantu family business, untuk pertama kali kita nggak bantu, itu harus pilih. Kita mau yang ngelit dan ngerti bisnis skill-nya, atau kita cuma fokusin ke duit-nya. Itu nggak boleh dua-duanya. Itu pengalaman saya. Kalau kayak saya, saya dari awal mikirnya itu bisnis skill-nya. Dan saya bisa ngembangin bisnis. Nah, jadi itu bisa berkembang. Tapi, kalau semua tiga bersaudara yang saya fokusnya, saya yang penting dapetin duitnya, nggak pentingin bisnis seperti apa. Nah, itu bakalan problem. Biasanya family business seperti itu. Oke. Tapi, penting juga dong kita, kalau misalnya tadi sudah goal-nya sudah tercapai, bisnisnya sudah grow, kemudian memikirkan bagaimana nih, pembagian pendapatan atau keuntungannya. Nah, kalau dari William sendiri, selama menjalankan bisnis keluarga di tokowahab.com, ini seperti apa? Pembagian pendapatan keluarga antar saudara-saudara atau orang tua? Kalau family business itu, kalau sudah masuk ke fase seperti itu, reward system-nya sih. Itu yang sering banget, saya dan keluarga saya ngobrolnya itu soal reward system. Kayak, misalnya, kita achieve something karena strateginya saya, ataupun karena mungkin sourcing produknya bagus kakak saya. Itu ada reward system. Jadi, salary kurang lebih sama. Tapi, di akhir tahun, bonusnya itu yang berbeda. karena itu kan performance. Kita lihatnya performance. Itu satu. Kedua, stock base. Jadi, saya terapin ke keluarga saya, saya jelasin ke orang tua saya adalah performance juga harus bukan cuma duit, tapi harus ada stoknya. Jadi, ada skin in the game lah. Yang tidak cuma duitnya. Jadi, ada stock option. Itu sudah dilakuin sih di perusahaan-perusahaan seperti yang sudah IPO. Karena itu penting banget untuk anak, juga ada reward-nya di saham. Karena kalau dia tidak ada saham, itu kerjanya itu kayak pekerja doang. Tapi, kalau dia ada hasil saham, dia kerjanya sudah benar-benar kayak owner. Jadi, enggak. Cuma tarik duit dari perusahaan doang. Gitu sih. Oke. Gitu ya tips and triknya supaya enggak terjadi problem. Mungkin ada yang lebih mendapatkan lebih banyak dari keuntungan atau yang lainnya lebih sedikit. Kemudian, kalau kita bicara tadi kan Tokowahap.com sudah transformasi nih perusahaannya dari konvensional ke digital. Dan ini lebih ke B2B ya. E-commerce B2B. Ada perbedaan signifikan enggak? Antara kalau sebelumnya konvensional kemudian ke transformasi digital. Dan bagaimana meyakinkan keluarga bahwa ini yang terbaik sebetulnya untuk pindah ke transformasi digital ini. Kalau perbaikan secara penjualan itu sudah pasti ya. Karena kan kita menambah customer base ya. Walaupun produk variasi enggak menambah banyak tapi kita punya customer base itu menambah banyak. Itu satu. Dan kedua itu kita melihat karena di Indonesia itu kan yang banyak itu sebenarnya UMKM. Kalau penjualan UMKM itu lebih enggak fluktuatif. Kita melihatnya lebih enggak fluktuatif karena pembeliannya itu spread outnya evenly. Kalau kita ke mass production ataupun franchises penjualannya itu lebih fluktuatif. Karena kan mungkin ada satu company yang super big yang satu lagi enggak sebesar mereka gitu. Tapi yang super big nanti enggak beli. Apa yang terjadi pada company? Itu kan bakal bakal sesuatu yang salah gitu. Itu satu benefitnya sama ini. Tapi gimana untuk konvensinya awal-awal itu ya yang tadi saya bilang saya enggak dapat budget banyak. To be honest bikin e-commerce saya masih ingat 2015 saya ngobrol gitu misalnya sama konsultan atau agensi. E-commerce rata-rata dulu bikin bisa di ratusan juta sampai miliaran. Ada yang sampai miliaran gitu. Nah kita saya enggak dikasih budget seperti itu. Karena kenapa orang tua saya merasa loh kok bikin website mahal banget bukannya murah ya. Seharusnya kan kalau udah miliaran kayak gitu udah bisa beli ruko gitu. Jadi the thing is just working hard menurut saya itu sih harus work really hard terus show aja kalau kita itu proyeknya berhasil. Kalau berhasil kayak sekarang saya minta budget itu pasti dikasih. Tinggal saya punya return on investment-nya aja yang harus dimonggung. Gitu sih. Oke, itu Oke. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.